Intro Manchester United telah mengumumkan secara resmi pemutusan kontrak striker kaya pengalaman Cristiano Ronaldo. Pemutusan kontrak ini merupakan dampak dari kegaduhan yang dibuat oleh Sang Mega Bintang yang menyerang banyak tokoh di Manchester United. Keputusan ini diambil hanya beberapa pekan sebelum bursa transfer musim dingin 2023 dibuka. Siapakah sosok ideal pengganti Cristiano Ronaldo di Manchester United? Berikut ini pemain-pemain yang berpeluang menggantikan Cristiano Ronaldo di Manchester United versi United Studio. Memphis Depay Kembalinya Memphis Depay ke Old Trafford sangat mungkin terjadi. Kontrak pemain timnas Belanda ini bersama Barcelona akan segera habis pada musim panas 2023. Seiring dengan kedatangan Robert Lewandowski dan Rathinha pada musim ini. Pemain berusia 28 tahun ini tidak menjadi pilihan utama di Barcelona. Jika tidak ingin repot, maka merekrut kembali Memphis Depay akan menghemat waktu untuk Manchester United. Bintang RB Salzburg, Benjamin Sesko juga masuk daftar pemain incaran Manchester United. Pemain asal Slovenia ini memang pernah menjadi perbincangan hangat, seiring dengan penampilannya yang gemilang di Austria. Namun dia sudah memiliki ikatan bersama klub asal Jerman, RB Leipzig yang akan memakai jasanya mulai musim panas tahun depan. Menggantian pada titik ini akan memerlukan mahar yang besar dan kualitas negosiasi yang luar biasa. Victor Ossiman juga dikaitkan dengan Manchester United. Catatan 10 golnya dari 14 pertandingan bersama Napoli membuat Eric Ten Hag terpukau dengannya. Namun sang striker asal Nigeria ini masih punya kontrak jangkapan yang bersama Napoli hingga 3 tahun ke depan. Napoli tidak akan mengizinkannya, hengkang dengan mudah terkecuali ada mahar yang besar. Nama Dusan Vlachovic muncul sebagai calon pendenti Cristiano Ronaldo sejak awal November ini. Uniknya, sang striker asal Serbia ini direkrut oleh Juventus dari Fiorentina pada musim dingin 2022 untuk menggantikan sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Dusan Vlachovic juga dengan harga mahal dari Fiorentina hingga mencapai 81,6 juta euro atau setara 1,3 triliun rupiah. Tentunya Manchester United perlu merogoh kocek cukup dalam untuk mengamankan jasanya. Kodigal pemungkin adalah kandidat yang paling memungkinkan direkrut oleh Manchester United. Pemain timnas Belanda ini bahkan sudah berbicara dengan Eric Ten Hag sejak bursa transfer musim panas lalu. Namun kepindahannya gagal terlaksana karena PSV Inghofen Gigi mempertahankan bintang ini. Lagi pulang, Manchester United juga mendapatkan Anton dari Ajax Amsterdam pada saat itu. Kodi Gakpo yang berusia 23 tahun ini merupakan seorang bomber dengan catatan 13 gol. Dan 17 asis dari 24 penampilan di semua ajang pada musim ini. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!